Kepala keluarga Yue, semuanya, aku sedikit lelah. Aku akan pergi dulu. Ye Chen Feng menyingkirkan artefak palsu Wolf Fang dan hendak pergi. Tunggu, Ye Feng, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Yue Chan tidak menyangka bahwa bahkan murid tertua dari Gunung Sembilan Hantu, Yu Jiuli, tidak akan cocok dengan Ye Chen Feng. Dia ingin tahu tentang latar belakang dan identitasnya, jadi dia memanggilnya. Kepala keluarga Yue, apa yang ingin kamu tanyakan? Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap wajah tegas Yue Chan. Dia bertanya dengan nada yang tidak sombong atau rendah hati. Ye Feng, ku dengar kamu bukan murid istana pedang langit. Bolehkah aku tahu dari vaksi mana kamu berasal? Kenapa kamu ada di sini saat ini? Yue Chan langsung ke intinya. Aku memang bukan murid istana pedang surga. Ada pun identitasku, tolong maafkan aku karena membuatmu dalam ketegangan. Kepala klan Yue akan tahu dalam beberapa hari, kata Ye Chen Feng, pura-pura misterius. Ye Feng, kamu harus tahu betul bahwa putriku dan San Jian akan menikah dalam beberapa hari. Untuk menghindari kecelakaan, orang luar tidak diizinkan datang ke pesta pernikahan keluarga Yue, kata Yue Chan saat dia mencoba mencari tahu arti di balik kata-kata Ye Chen Feng. Kepala keluarga Yue, apakah kamu akan mengucilkanku? Ye Chen Feng bertanya dengan tenang sambil sedikit tersenyum. Kamu bisa hadir jika kamu mau. Namun, kamu harus tinggal di kediaman keluarga Yue selama beberapa hari ke depan. Kamu tidak diizinkan pergi. Ketika Yue Chan melihat Ye Chen Feng yang tenang dan memikirkan berbagai caranya yang menentang surga, dia merasa bahwa latar belakangnya tidak sederhana. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya dengan mudah, jadi dia berpikir sejenak sebelum berbicara. Oke. Ye Chen Feng baru saja memikirkan alasan untuk tinggal di kediaman keluarga Yue. Sekarang kesempatan telah datang, dia setuju tanpa ragu-ragu. Baiklah, itu saja untuk perjamuan malam ini. Aku sedikit lelah, jadi aku akan istirahat. Jika kamu tertarik, kamu bisa tinggal dan terus minum. Perjamuan hari ini benar-benar dirusak oleh Ye Chen Feng. Yue Chan juga kehilangan minat untuk tinggal. Selain itu, dia juga perlu menyelidiki Ye Chen Feng dengan benar. Dia perlahan berdiri dan pergi bersama Sulao. Cheng Feng, keluarga Yue sangat kuat. Jangan bertindak sembarangan saat kamu tinggal bersama keluarga Yue. Jian Chen mengirim pesan ke Ye Chen Feng ketika dia pergi bersama orang-orang dari Istana Pedang Surga. Jangan khawatir, Saudara Jian Chen. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ye Chen Feng menganggup pada Jian Chen. Saat para ahli dari Tiga Tanah Suci pergi satu demi satu, seorang pelayan menawan dengan Chong Sam Merah menyala berjalan mendekat, mengayunkan pinggulnya saat dia membawa Ye Chen Feng ke ruang tamu untuk beristirahat. Tuan Muda Ye, apakah Anda membutuhkan pelayan ini untuk melayani Anda? Setelah membawa Ye Chen Feng ke ruang tamu, yang mengeluarkan aroma samar, wanita Chong Sam itu tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatapnya dengan wajah agak merah dan bertanya dengan cara yang menawan. Aku berkultivasi malam ini, jadi tidak perlu melayaniku. Ye Chen Feng terkejut. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menolak. Baiklah kalau begitu, aku akan tinggal di sebelah. Jika kamu bosan berkultivasi, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Setelah mengatakan itu, wanita Chong Sam itu berbalik dan pergi, membawa aroma harum. Nih Chang, aku di sini. Aku tinggal di kediaman keluarga Yue. Tapi bagaimana aku bisa melihatmu? Setelah wanita Chong Sam pergi, Ye Chen Feng berbaring di ranjang kayu empuk dan memandangi bintang-bintang di luar jendela, dengan getir memikirkan solusi. Dong, dong, dong. Saat Ye Chen Feng dengan getir memikirkan sebuah solusi, suara ketukan yang tajam terdengar, mengejutkannya yang tenggelam dalam pikirannya. Aku berkata, aku sedang berkultivasi. Aku tidak perlu melayanimu. Ye Chen Feng mengira wanita Chong Sam itu telah menerima perintah untuk mengujinya lagi. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Ini aku, aku Yue Bingyu. Pada saat ini, suara yang Ye Chen Feng tidak harapkan terdengar dari luar ruangan. Yue Bingyu, kenapa dia ada di sini? Apakah dia menemukanku? Mendengar suara Yue Bingyu, Ye Chen Feng segera duduk di tempat tidur. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Tapi Yue Bingyu tidak muncul di perjamuan malam ini. Bagaimana dia tahu tentangku? Ye Chen Feng tidak percaya bahwa kunjungan larut malam Yue Bingyu adalah sebuah kebetulan. Dia pasti mengetahui tentang persaingan antara dia dan Hai Sanjian dan Yu Jiuli melalui berbagai saluran. Dia pasti sudah menebak identitasnya dari berbagai metode yang dia ungkapkan. Kenapa kau tidak ingin melihatku? Jika Anda tidak ingin melihat saya, maka lupakan saja. Aku akan pergi. Melihat Ye Chen Feng tidak berbicara untuk waktu yang lama, suara samar Yue Bingyu terdengar dari luar ruangan. Bingyu, masuk. Pada saat ini, pintu yang tertutup rapat terbuka. Ye Chen Feng memanggil Yue Bingyu ke kamar. Kemudian, dia memasang pembatas kedap suara di ruangan itu. Ye Chen Feng, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu berani. Kamu benar-benar datang ke keluarga Yue pada saat ini dan bahkan mempermalukan Hai Sanjian dan Yu Jiuli di depan semua orang. Apakah kamu tahu bahwa kamu akan kehilangan nyawamu jika mereka mengetahui tentang identitasmu? Yue Bingyu duduk di meja bundar dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Dia membasahi bibirnya yang tipis saat dia berbicara. Bagaimana kamu mengenaliku? Ye Chen Feng memandangi wajah liar dan cantik Yue Bingyu. Dia tidak merasakan permusuhan dan bertanya dengan lembut. Kamu Chen Feng, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku tahu kamu akan datang? Juga, tidak banyak ahli muda yang berani melawan Hai Sanjian dan Yu Jiuli. Mereka yang cukup kuat untuk menekan mereka bahkan lebih jarang. Plus, dengan niat dan metode dao Anda, tidak sulit untuk ditebak. Identitasmu. Yue Bingyu dengan lembut menjentikan rambutnya yang menutupi bahunya dan menunjukkan senyum tipis. Karena kamu mengenaliku, apa yang ingin kamu lakukan? Kan, apakah Anda ingin membalas dendam untuk Yue Zongtian? Ye Chen Feng benar-benar tidak tahu niat Yue Bingyu, jadi dia memeriksanya. Kamu Chen Feng, jangan gugup. Jika aku ingin membalas dendam untuk Zongtian, aku tidak akan datang sendirian. Yue Bingyu perlahan berkata. Kalau begitu kamu tidak datang ke sini untuk menyusulku, kan? Jika aku mengatakan bahwa aku di sini untuk membantumu, apakah kamu percaya padaku? Yue Bingyu menatap Ye Chen Feng dengan mata membara dan bertanya. Tolong aku. Ye Chen Feng sedikit mengangkat alisnya dan menatap Yue Bingyu seolah dia ingin melihat melalui pikirannya. Aku berhutang nyawa padamu, bukankah seharusnya aku membayarnya? Yue Bingyu melihat mata curiga Ye Chen Feng dan tidak marah. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum tipis. Lalu apa yang ingin kamu bantu? Hati Ye Chen Feng bergerak dan bertanya. Apakah kamu ingin melihat Nih Chang? Yue Bingyu bertanya. Kau ingin membantuku menemui Nih Chang? Ye Chen Feng melebarkan matanya karena terkejut. Iya, aku bisa membawamu menemui Nih Chang, tapi hanya ini yang bisa aku bantu. Apakah kamu bisa menghentikan Nih Chang menikahi Hai San Jian atau tidak akan bergantung pada dirimu sendiri? Tapi dari situasi saat ini, hampir tidak mungkin. Yue Bingyu mengangguk. Bingyu, jika kamu bisa membawaku menemui Nih Chang, aku akan sangat berterima kasih. Ye Chen Feng terus-menerus menebak dan menganalisis kata-kata Yue Bingyu. Dia merasa bahwa kata-katanya 80% dapat dipercaya dan memutuskan untuk bertaruh dan memilih untuk mempercayainya. Cheng Feng, jika kamu mempercayai ku, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke Nih Chang malam ini, tetapi kamu tidak bisa tinggal di tempat Nih Chang terlalu lama. Jika seseorang mengetahui bahwa kamu menerobos masuk ke kamar Nih Chang di malam hari, kamu menang. Tempat di benua roh pertarungan, Yue Bingyu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Aku mengerti, ayo pergi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Oke. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup batasan kedap suara dan menarik auranya. Dia mengikuti Yue Bingyu keluar dari kamar tamu dan berjalan memasuki malam menuju halaman Yue Nih Chang. 682. Cheng Feng, halaman itu adalah tempat tinggal Nih Chang. Ada dua raja binatang penentang level 6 yang tersembunyi di sekitar halaman. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan Nih Chang. Namun, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Yue Bingyu memimpin Ye Chen Feng melewati langit malam yang gelap gulita, menghindari banyak penjaga tersembunyi. Setelah berjalan lebih dari dua jam, mereka tiba di sebuah halaman kecil dengan lingkungan yang sangat elegan di tepi danau. Bingyu, aku akan mengingat bantuan ini di hatiku. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Jiwa kuat Ye Chen Feng menutupi halaman dan merasakan kehadiran dua raja binatang penentang. Selain itu, dia juga merasakan aura Yue Nih Chang. Dia sedikit bersemangat. Ini yang aku berhutang padamu. Aku tidak membutuhkanmu untuk membayarku. Yue Bingyu menggelengkan kepalanya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya bantu. Ingat, Anda harus pergi sebelum fajar. Ketika Anda kembali, ikuti saja jalan asal Anda. Kemudian, Yue Bingyu tidak ragu-ragu dan menghilang di malam hari. Setelah Yue Bingyu pergi, Ye Chen Feng melepaskan jiwanya yang kuat untuk mengunci dua raja binatang penentang level 6. Sementara mereka tidak siap, dia diam-diam menyelinap ke halaman Yue Nih Chang seperti hantu dan perlahan mendekati kamarnya. Saat ini, Yue Nih Chang mengenakan baju tidur sifon merah, memperlihatkan kulitnya yang seperti batu giyok. Dia meringkuk di dekat jendela, memandangi bintang-bintang di luar saat dia tenggelam dalam perenungan yang menyakitkan. Apa yang harus saya lakukan? Cheng Feng, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Memikirkan nasibnya yang akan datang, hati Yue Nih Chang berantakan. Dia kesakitan dan putus asa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Untuk membuat Yue Nih Chang berubah pikiran, dia telah menolak, berjuang, dan berjuang, tetapi semuanya sia-sia. Pada saat ini, segel telah dipasang di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Chen Feng, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Mungkin, tidak akan pernah ada hari di mana kita bisa bertemu lagi. Jika aku mati, kamu harus hidup dengan baik. Memikirkan peringatan tanpa ampun Yue Chan, memikirkan hati tercelah Hai Sanjian, Yue Nih Chang hanya merasa langit menjadi gelap. Dua baris air mata panas mengalir dari sudut matanya, menodai wajahnya yang cantik. Saat hati Yue Nih Chang perlahan tenggelam, dan dia tidak berani memikirkan nasib tragisnya, sebuah celah tiba-tiba muncul di pembatas di luar kamarnya, dan pintu yang tertutup rapat didorong terbuka. Siapa? Hati Yue Nih Chang bergetar saat mendengar suara lembut dari pintu yang didorong terbuka. Dia tiba-tiba terbangun dari kesedihannya. Ketika dia melihat ke luar pintu, seolah-olah dia disambar petir. Dia menjadi linglung dan pikirannya menjadi kosong. Tidak perlu berpikir, tidak perlu merasa. Hanya satu pandangan saja sudah cukup bagi Yue Nih Chang untuk memastikan bahwa orang di depannya adalah Ye Chen Feng. Sejumlah besar air mata tak terkendali mengalir dari matanya. Melihat Yue Nih Chang yang terpikat oleh mimpinya, Ye Chen Feng membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Keduanya saling menatap. Pada saat ini, hanya ada satu sama lain yang tersisa di mata mereka. Nih Chang, aku di sini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng berkata dengan lembut, matanya dipenuhi kelembutan. Cheng Feng Melihat mata lembut, Ye Chen Feng, emosi Yue Nih Chang yang tertekan benar-benar meledak. Dia lupa waktu, lupa tempat, lupa segalanya. Dia sembarangan berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan hangat Ye Chen Feng. Lengannya yang putih dan ramping memeluk erat tubuh Ye Chen Feng seolah ingin melebur ke dalam tubuhnya dan tidak pernah lepas darinya. Cheng Feng, aku tidak bermimpi, kan? Yue Nih Chang menekan kepalanya ke dada Ye Chen Feng dan merasakan suhu tubuhnya. Rasanya tidak nyata. Nih Chang, kamu tidak sedang bermimpi. Aku di sini. Aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Ye Chen Feng memeluk erat tubuh lembut Yue Nih Chang dan berbisik ke telinganya. Jangan khawatir. Cheng Feng, aku sangat merindukanmu. Aku sangat takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Yue Nih Chang membenamkan kepalanya di pelukan Ye Chen Feng dan tidak bisa menahan tangis. Hatinya yang putus asa dihidupkan kembali karena penampilan Ye Chen Feng. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan menyesal. Dia berterima kasih kepada surga karena membiarkan Ye Chen Feng muncul di sisinya di saat-saat terakhir. Memeluk Yue Nih Chang, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia memiliki seluruh dunia. Kebahagiaan muncul secara spontan. Dia tidak berani membayangkan apakah dia akan menjadi gila jika kehilangan Yue Nih Chang. Keduanya berpelukan erat di dalam ruangan, hati mereka semakin dekat. Tiba-tiba, Yue Nih Chang berjinjit dan melingkarkan lengannya yang putih dan lembut di leher Ye Chen Feng. Dia mencium bibirnya dengan paksa. Bibir dan lidah mereka terjalin dan tidak terpisah untuk waktu yang lama. Ketika keduanya merasa akan meleleh dan mati lemas, mereka perlahan-lahan pindah ke sisi tempat tidur. Jiwa kuat Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan seseorang mendekat dan segera menjadi waspada. Oh tidak, seseorang datang. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan dengan enggan menjauhkan mulutnya. Dia melihat keluar jendela dan beberapa pikiran melintas di benaknya. Siapa yang datang? Ekspresi Yue Nih Chang sedikit berubah dan dia bertanya dengan gugup. Kalau aku tidak salah, orang yang datang adalah ayahmu. Kata Ye Chen Feng dengan cemberut. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Jika ayahku mengetahui bahwa kamu ada di kamarku, dia pasti akan membunuhmu. Yue Nih Chang berkata dengan hatinya yang berantakan. Jangan khawatir, aku tidak ingin ada yang menemukanku. Tidak ada yang bisa menemukanku. Ye Chen Feng dengan lembut mencium dahi Yue Nih Chang yang putih dan lembut. Tubuhnya berkedip sedikit dan dia pergi ke bawah tempat tidur Yue Nih Chang. Dia mengoperasikan soul devoring art dan sepenuhnya menahan auranya. Tidak ada jejak aura yang bocor. Ye Chen Feng baru saja menyembunyikan dirinya ketika pembatasan di luar kamar Yue Nih Chang dibuka. Suara Yue Nih Chang terdengar di luar ruangan. Nih Chang, apakah kamu tidur? Tidak, bukan aku. Yue Nih Chang menarik nafas dalam-dalam, menenangkan pikirannya dan berkata. Itu bagus. Kata Yue Chan. Dia mengenakan jubah emas gelap. Auranya kuat dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia mendorong membuka pintu dan masuk. Dia datang ke sisi Yue Nih Chang dan berkata, Nih Chang, apa keputusanmu? Aku lebih baik mati daripada menikahi Hai Sanjian. Yue Nih Chang mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata Yue Chan. Dia berkata dengan tegas. Yue Chan duduk di seberang Yue Nih Chang dan dengan dingin berkata, Nih Chang, pernikahanmu dengan Hai Sanjian diputuskan oleh ku dan tuan istana Laut Timur. Itu tidak dapat diubah. Terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak, kamu harus menikahi Hai Sanjian. Yue Nih Chang melawan dan berkata, Ayah, tidakkah kamu tahu bahwa Hai Sanjian adalah binatang, binatang di kulit manusia? Jika aku menikah dengannya, hidupku akan lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan kebahagiaanku untuk ambisimu sendiri? Yue Chan perlahan berkata, Saya tahu orang seperti apa Hai Sanjian lebih baik dari Anda. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan menderita keluhan apapun setelah menikah dengan istana Laut Timur. Adapun posisi saya, saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengguncangnya. Jika kamu ingin aku menikahi Hai Sanjian, aku lebih baik mati. Yue Nih Chang berkata dengan tegas. Nih Chang, aku benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Selain itu, kamu harus tahu bahwa selama kamu menikah dengan istana Laut Timur dengan cara yang megah, aliansi antara aku dan penguasa istana Laut Timur akan menjadi kenyataan. Ketika saat itu tiba, hidup dan matimu tidak akan mengubah apapun. Juga, aku sudah menangkap Ye Chen Feng itu. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, maka dengarkan aku dengan patuh. Jika tidak, aku akan membunuhnya secara pribadi di depanmu. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Saya harap Anda dapat berubah pikiran dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, untuk Anda, untuk saya, dan untuk Ye Chen Feng itu, itu akan menjadi akhir yang terbaik. Setelah mengatakan ini, Yue Chan mengabaikan tatapan sedih dan kecewa Yue Nhi Chang dan pergi tanpa perasaan. 683. Nhi Chang, apakah dia benar-benar ayahmu? Setelah Yue Chan pergi, Ye Chen Feng, yang baru saja mendengar percakapan itu, merangkak keluar dari bawah tempat tidur dan mendatangi Yue Nhi Sang, yang menangis terseduh-seduh dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia dengan lembut memeluk tubuhnya yang gemetar dan bertanya dengan suara rendah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang akan mendorong putri mereka sendiri ke dalam api untuk ambisi mereka sendiri. Yue Nhi Chang menyandarkan kepalanya ke tubuh Ye Chen Feng dan menggigit bibirnya saat dia dengan lemah berkata, Ayahku tidak seperti ini sebelumnya. Dia dibutakan oleh kekuatan sampai gila. Itu sebabnya dia akan melakukan apa saja untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Nhi Chang, kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan membawamu pergi dari keluarga Yue. Kita bisa kembali ke benua utara atau laut utara. Ye Chen Feng memandangi wajah sedih dan tak berdaya Yue Nhi Chang dan merasa hatinya sakit. Dia tidak ingin Yue Nhi Chang menderita lebih banyak lagi, jadi dia ingin membawanya pergi. Yue Nhi Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Cheng Feng, ayahku telah menempatkan banyak segel di tubuhku. Jika aku meninggalkan halaman ini tanpa izin, dia akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, kami tidak hanya tidak dapat pergi, tetapi kami juga akan melibatkanmu. Ye Chen Feng tidak menyangka Yue Nhi Chang begitu jahat, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, Nhi Chang, biarkan aku melihat segel di tubuhmu. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Dia ingin menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk secara paksa membuka segel di tubuh Yue Nhi Chang. Yue Nhi Chang takut sesuatu akan terjadi pada Ye Chen Feng, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya, Cheng Feng. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk membuka segel di tubuhku, kamu tidak akan bisa menyembunyikannya dariku. Ayahku, setelah kamu terungkap, dia pasti akan membunuhmu. Jadi, jalan ini tidak mungkin. Tapi aku tidak bisa melihatmu melompat ke dalam api tanpa melakukan apa-apa, dan aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Demi kamu, aku bisa mengorbankan segalanya, termasuk diriku sendiri. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya erat-erat, ingin melawan takdir dengan segala cara. Nhi Chang, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan membunuh Hai San Jian itu. Selama aku membunuhnya, semua masalah akan terselesaikan. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Cheng Feng, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Hai San Jian pasti memiliki ahli super yang melindunginya. Jika kamu mencoba membunuhnya, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Yue Nhi Chang dengan erat meraih lengan Ye Chen Feng, takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jangan khawatir, Nhi Chang. Jika aku menggunakan semua kartu trufku, aku pasti memiliki kemampuan untuk bertarung melawan kaisar binatang level 4. Bahkan jika aku tidak dapat membunuh Hai San Jian, aku yakin dapat melarikan diri tanpa cedera. Ye Chen Feng dengan lembut menepuk lembut tangan putih Yue Nhi Chang dan berkata dengan percaya diri. Cheng Feng, sebenarnya aku masih punya cara. Cara yang bisa membuat Hai San Jian tidak punya pilihan selain menyerah padaku. Yue Nhi Chang menatap mata jernih Ye Chen Feng dan berkata, meskipun metode ini sama-sama berisiko, ini adalah metode terbaik yang dapat saya pikirkan saat ini. Metode apa? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu menginginkan tubuhku? Petik 2 Pipi lembut Yue Nhi Chang menampakkan rona merah yang memabukkan, seindah matahari yang terik. Mata awalnya yang sedih juga menjadi lembut seperti air. Ingin kamu? Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar. Hai San Jian adalah orang yang sangat sombong. Jika dia tahu bahwa tubuhku diambil beberapa hari sebelum pertunangan, dan bahwa kami memiliki hubungan intim, apakah menurutmu dia masih ingin menikah denganku? Yue Nhi Chang berkata dengan acuh tak acuh. Tapi Nhi Chang, jika ayahmu tahu kamu melakukan ini, dia mungkin akan melakukan sesuatu padamu. Ye Chen Feng berkata dengan cemas. Aku bahkan tidak takut mati, mengapa aku takut hukuman? Yue Nhi Chang berkata dengan tegas. Seluruh tubuhnya telah benar-benar melebur ke dalam pelukan Ye Chen Feng. Chen Feng, aku akan memberimu tubuhku yang paling murni, tapi aku tidak akan menyesalinya. Baiklah, jangan ragu lagi. Jika Anda ingin Hai San Jian menyerah, ini satu-satunya cara. Mata Yue Nhi Chang kabur, berkata dengan menggoda dan berani. Dengan tubuh halusnya dipelukannya, Ye Chen Feng jelas merasakan tubuh lembut Yue Nhi Chang memancarkan sedikit panas. Untayan wewangian tubuh yang mempesona terus-menerus memasuki hidungnya, merusak hatinya seperti racun. Nhi Chang, tidak peduli badai macam apa yang kita hadapi di masa depan, aku akan menanggungnya bersamamu. Ye Chen Feng dengan erat memeluk tubuh lembut Yue Nhi Chang, diam-diam menyetujui metodenya, dan berjanji. Kemudian, Ye Chen Feng mengulurkan tangan kanannya, dengan lembut mengangkat dagu cantik Yue Nhi Chang, dan menciumnya. Sangat cepat, keduanya seperti dua bola api, terjerat erat. Nhi Chang, ayo pergi ke tempat tidur. Nafas keduanya menjadi semakin cepat. Ketika mereka benar-benar terangsang, Ye Chen Feng dengan cepat memasang pembatas kedap suara di ruangan itu. Dia ingin membawa Yue Nhi Chang yang bermata buram dan berjalan ke tempat tidur empuk yang besar. Tidak, aku tidak ingin pergi ke tempat tidur. Mari kita lakukan di sini, di dekat jendela. Yue Nhi Chang tidak berani memikirkan nasibnya. Dia hanya ingin meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan untuk Ye Chen Feng. Tangannya dengan erat mengait di lehernya, dan dia curhat di telinga Ye Chen Feng, berkata dengan berani. Merasakan perasaan lembut wanita cantik di pelukannya, menatap matanya yang kabur, dan bibir merah yang sedikit terbuka, api di hati Ye Chen Feng benar-benar menyala. Dia dengan cepat melepas baju tidur kasa merahnya, memperlihatkan tubuh yang hampir sempurna dan tanpa celah. Sepasang tangan besar memanjat puncak, menguleni dengan lembut dan perlahan meluncur. Em, em. Sangat cepat, tubuh Yue Nhi Chang bergetar, dan suara menggoda keluar dari bibir merahnya. Tubuhnya yang panas seperti ular, dengan lembut meluncur dan bergesekan di lengan Ye Chen Feng. Ketika keduanya terengah-engah, dan nyala api di tubuh mereka mencapai titik didih, keduanya secara alami bergabung bersama. Pada saat itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan gairah yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, di halaman mewah di Moonstead City, Hai Sanjian, yang telah dipermalukan dan dikalahkan oleh Ye Chen Feng, duduk bersama Yu Jiuli. Sialan, tidak peduli siapa bocah itu, aku harus mengambil nyawanya. Berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng telah mencuri pusat perhatian dan menjadi bahan tertawaan, Hai Sanjian mengertakan gigi karena benci. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dengan tangannya sendiri untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Itu benar, orang itu harus mati. Yu Jiuli, yang menderita kekalahan terbesar dalam hidupnya, menganggupkan kepalanya dan berkata dengan kejam. Momomomong, Sanjian, apakah kamu merasa orang itu sengaja mengincarmu dan ingin mempermalukanmu di depan semua orang? Yu Jiuli berkata dengan lembut. Kamu juga punya perasaan yang sama. Hai Sanjian berkata dengan muram. Sanjian, kamu bilang dia sengaja mengincarmu. Mungkinkah itu berhubungan dengan Yueni Chang? Anda Jiuli menebak. Sialan, jangan menyebut jalang itu. Aku marah setiap kali menyebut dia. Memikirkan tentang sikap Yueni Chang terhadapnya, Hai Sanjian mengertakan gigi karena benci. Ketika dia menikah dengan istana Laut Timur, aku akan memberinya pelajaran. Sanjian, lebih baik kamu mengendalikan dirimu saat berhadapan dengan Yueni Chang. Lagi pula, dia adalah putri dari keluarga Yue. Akan sulit untuk menyelesaikan situasi jika keadaan menjadi tidak terkendali, kata Yu Jiuli dengan sengaja. Apa yang harus ditakutkan? Bahkan jika dia wanita suci, aku masih bisa mengubahnya menjadi pelacur. Pada saat itu, lihat bagaimana aku akan mempermainkannya dan membuatnya tunduk dengan patuh. Sudut mulut Hai Sanjian naik sedikit, dan nada dingin muncul di suaranya. Ayo, ayo minum. Setelah pertunangan, kita akan menggunakan waktu kita untuk menyelesaikan masalah dengan orang itu. Sama seperti Hai Sanjian tenggelam dalam fantasinya yang indah, dia tidak tahu bahwa Yue Ni Chang, yang dia pikir sudah ada di dalam tas, sedang berhubungan seks dengan Ye Chen Feng. Dia sudah dihianati. 684 Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari, menerangi ruangan gelap dan membangunkan dua orang yang berpelukan erat dengan senyum bahagia di wajah mereka dari mimpi indah mereka. Ye Chen Feng memandangi wanita cantik di pelukannya dan merasakan kehangatan datang dari tubuhnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan tiga kali gilata di malam dan kelembutannya. Dia mengungkapkan senyum bahagia dan memeluk Yue Ni Chang lebih erat. Yue Ni Chang yang cantik menyandarkan kepalanya di dada Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut, Cheng Feng, apa yang kamu alami ketika aku tidak berada di sisimu? Bagaimana tingkat kultifasimu meningkat begitu cepat? Aku mengalami banyak hal ketika aku terpisah darimu. Ye Chen Feng memberitahu Yue Ni Chang secara rincin tentang bagaimana dia telah menghancurkan sekte api surgawi, memaksa mereka ke jalan buntu, dan bagaimana dia telah melalui kompetisi bela diri kota surga kuno dan kompetisi bela diri kota suci danau naga. Dia telah membobol istana surga kuno dan kompetisi bela diri kota suci danau naga, dan kemudian dia telah menghancurkan sekte iblis barat. Meskipun narasi Ye Chen Feng sangat sederhana, itu masih membuat hati Yue Ni Chang berdebar. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah menari di ujung pisau selama ini, Yue Ni Chang tiba-tiba merasa hatinya sakit. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Itu benar, Ni Chang, bisakah kamu membantuku mendapatkan beberapa kristal langit? Setelah memiliki hubungan paling intim dengan Yue Ni Chang, Ye Chen Feng tidak akan membiarkannya terluka sedikitpun. Untuk mengatasi banyak masalah pada hari pertunangan, dia harus mendapatkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menggunakan semua sumber dayanya untuk meningkatkan kekuatan boneka pedang dan mengintimidasi istana Laut Timur dan keluarga Yue. Cheng Feng, untuk apa kamu menginginkan kristal langit? Yue Ni Chang mengetahui nilai kristal langit. Bahkan keluarga Yue-nya tidak memiliki banyak dari mereka. Ni Chang, apakah kamu masih ingat bonekaku itu? Jika menyatu dengan kristal langit yang cukup, kekuatannya akan melampaui batas benua Dou Hun. Saat itu, semua masalah akan mudah diselesaikan. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun. Benar-benar. Mata Yue Ni Chang melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan dominan, Ya. Ketika boneka roh pedang cukup kuat, aku berencana untuk melamar Hai San Jian di depan semua orang pada hari pertunanganmu. Hai San Jian akan menjadi batu loncatan kita. Tidak, Cheng Feng, melamar di depan umum terlalu berbahaya. Terlebih lagi, ayahku bertekad untuk membentuk aliansi pernikahan dengan istana Laut Timur. Jika kamu melamar secara terbuka pada hari pertunangan, itu pasti akan menjadi tamparan bagi istana Laut Timur. Dan wajah keluarga Yue. Pada saat itu, kamu akan menjadi sasaran kritik publik dan dikepung, kata Yue Ni Chang dengan cemas. Nisang, bukannya kita tidak punya kesempatan. Selama aku menunjukkan ketulusan yang cukup dan kekuatan yang cukup, selain fakta bahwa kita adalah suami dan istri, kita mungkin bisa mengubah pikiran ayahmu di saat-saat terakhir, kata Ye Chen Feng dengan tegas. Cheng Feng, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Percayalah, aku akan mengurus masalah ini. Yue Ni Chang menopang dirinya dan membujuknya dengan cemas. Ni Chang, aku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu membujukku. Ye Chen Feng dengan lembut memeluk punggung telanjang Yue Ni Chang. Tetapi, Ye Chen Feng memandang Yue Ni Chang dengan lembut dan berkata dengan emosional, tidak ada tapi. Jika hatimu tidak memiliki tempat untuk beristirahat, kamu akan menjadi gelandangan kemanapun kamu pergi. Beberapa orang hanya berbalik, tetapi mereka berada di akhir dunia. Beberapa hal hanyalah titik balik, tetapi semuanya sudah berada di ujung dunia. Saya tidak ingin menyesal, dan saya tidak dapat kehilangan Anda. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan Anda hadapi semua ini sendirian. Aku akan berbagi beban denganmu dan menghadapinya bersamamu. Cheng Feng, senang bertemu denganmu. Mendengar pengakuan emosional Ye Chen Feng, Yue Ni Chang merasa senang. Dia menekan kepalanya dengan erat ke dada kuat Ye Chen Feng dan menutup matanya untuk menikmati waktu bahagia milik mereka berdua. Sayangku, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Mereka berdua memejamkan mata dan berpelukan erat untuk sementara waktu. Yue Ni Chang tiba-tiba menempelkan bibirnya ke daun telinga Ye Chen Feng dan dengan lembut menghembuskan napas hangat saat dia bertanya dengan genit. Inisiatif Yue Ni Chang seperti bola api yang menyulut api di hati Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mencium bibir lembut Yue Ni Chang. Yue Ni Chang juga menanggapi dengan cara yang paling bersemangat. Dia dengan gila-gilaan memutar tubuhnya yang seperti ular dan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Sepertinya dia ingin menggunakan metode ini untuk mengungkapkan cintanya pada Ye Chen Feng. Cheng Feng, tunggu aku di sini. Aku akan mencari ayah dan meminta kristal langit. Setelah beberapa saat, Yue Ni Chang, dengan wajah lembut dan cantik, mengenakan pakaiannya dan mencium dahi Ye Chen Feng. Oke, Anda tidak perlu memaksakan diri. Soul Crystal kelas atas juga bagus. Ye Chen Feng mengangguk. Untukmu, untukku, aku pasti akan mengembalikan Sky Crystal. Setelah mengatakan itu, Yue Ni Chang meninggalkan ruangan. Ketika dia meninggalkan ruangan, Yue Chang segera merasakannya dan memerintahkan dua ahli keluarga Yue yang menjaga di luar untuk menghentikan Yue Ni Chang. Bawa aku menemui ayahku. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Yue Ni Chang menatap dingin kedua ahli keluarga Yue dan memerintahkan tanpa ada ruang untuk keberatan. Iya, nyonya muda. Keduanya tidak berani melanggar perintah Yue Ni Chang dan segera membawanya ke halaman Yue Chang. Yue Chang, aku harap kamu tidak membuat keputusan yang salah. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu menyesalinya seumur hidupmu. Ketika dia memikirkan tentang pertunangan lusa, mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Jika Yue Chang bersikeras untuk menikahkan Yue Ni Chang dengan Hai Sanjian, Ye Chen Feng akan menggunakan semua kartu trufnya untuk membawa Yue Ni Chang menjauh dari keluarga Yue dan menjauh dari tempat tidur batu bata yang panas ini. Setelah lebih dari dua jam, Yue Ni Chang kembali dengan tampang sedikit kuyuh. Dia juga membawa kembali dua kristal langit tingkat rendah dan seribu kristal jiwa tingkat atas. Chen Feng, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Selama aku bisa mendapatkan sebanyak ini, aku ingin tahu apakah itu cukup. Yue Ni Chang menyerahkan kristal langit dan kristal jiwa kepada Ye Chen Feng. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan bertanya dengan ekspresi lelah. Cukup, serahkan sisanya padaku. Ye Chen Feng tahu bahwa Yue Ni Chang pasti telah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan keinginannya sebagai ganti kristal langit dan kristal jiwa ini. Segala macam perasaan meluap di dalam hatinya. Dia dengan lembut mencium dahi Yue Ni Chang yang putih bersih dan berkata. Cheng Feng, berjanjilah padaku bahwa apapun akhir kita, kamu harus terus hidup. Hanya akan ada harapan jika kamu terus hidup, Yue Ni Chang menekan kepalanya ke dada Ye Chen Feng dan dengan lembut meminta. En, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan bahagia bersama. Ye Chen Feng menganggup dan dengan erat memeluk tubuh lembut Yue Ni Chang seperti yang dia janjikan. Keduanya berpelukan erat dan mencurahkan isi hati mereka. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Karena Ye Chen Feng masih harus melakukan beberapa persiapan, setelah putaran cinta, Ye Chen Feng dengan enggan meninggalkan halaman kecil Yue Ni Chang. Dia menghindari dua ahli keluarga Yue di luar halaman seperti hantu. Menggunakan ilusion Dao Inten, dia berhasil meninggalkan kediaman keluarga Yue yang dijaga ketat. Pada saat ini, keluarga Yue mengalami kekacauan karena kepergiannya yang misterius. Di bawah instruksi Yue Ni Chang, para ahli keluarga Yue mulai mencari keberadaan Ye Chen Feng dalam skala besar. Sementara keluarga Yue sedang mencari Ye Chen Feng, Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilannya, bertanya-tanya dan tiba di halaman kuno Istana Laut Timur untuk berkunjung ke Istana Laut Timur. Mengikuti Ye Chen Feng adalah boneka pedang, yang bisa melepaskan kekuatan kaisar binatang tempur kelas 5. PS, paket merah, paket merah. Yue Ni Chang berkata dengan penuh kasih sayang, semua orang ingin melihat seperti apa penampilan saya. Jika Anda ingin melihat, datanglah ke akun WeChat kami, Yelty 83. Saya menunggu semua orang di dalam. Berada di sana atau menjadi persegi. 685. Tuan Muda Kedua, Tetua Agung ingin saya bertanya apakah Anda ingin melihat orang bernama Ye Feng itu. Dia bertanya apakah Anda ingin bertemu dengannya. Seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri di luar kamar Hai San Jian. Auranya kuat, rambutnya agak putih, dan ada bekas luka yang jelas di mata kirinya. Dia merendahkan suaranya menjadi bisikan dan mentransmisikannya ke dalam ruangan. Hem, bukankah keluarga Yue melarangnya keluar? Bagaimana dia keluar? Mendengar transmisi tersebut, Hai San Jian yang sedang bersenang-senang langsung bangkit dari tubuh mulus seputih salju. Alisnya terjalin erat saat dia mencoba menebak niat Ye Chen Feng. Penegak Ji, beritahu Tetua Agung bahwa aku akan pergi menemuinya. Aku ingin melihat apa yang dia inginkan dariku. Memikirkan tentang penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng kepadanya, mata Hai San Jian berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berbicara dengan keras. Tuan Mudahai, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya masih ingin. Pada saat ini, seorang wanita cantik telanjang melilit Hai San Jian seperti ular air. Dia menekan bibirnya ke telinganya dan berbicara dengan menggoda. Hai San Jian tidak memiliki perasaan protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Dia menamparkan wanita cantik itu dan memperingatkannya dengan dingin, Pergilah. Sejak kapan kamu memiliki hak untuk memutuskan masalahku? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mencabik-cabikmu dan memberimu makan anjing. Ketika dia bertemu dengan tatapan tak menyenangkan Hai San Jian, wanita cantik dengan darah menetes dari sudut mulutnya gemetar ketakutan. Dia meringkup dan bersembunyi di sudut tempat tidur, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Hai San Jian yang berpakaian rapi dan berekspresi tenang tiba di aula utama. Dia segera melihat Ye Chen Feng, yang sedang duduk di kursi berlengan dan menyeruput teh harum dan boneka pedang tanpa ekspresi yang mengenakan jubah hitam. Begitu dia melihat boneka pedang, Hai San Jian langsung merasakan bahaya. Hai San Jian, aku tidak mengganggu suasana hatimu dengan datang sangat terlambat, kan? Melihat Hai San Jian perlahan berjalan mendekat, pupil mata Ye Chen Feng menyusut, memperlihatkan jejak rasa dingin yang sulit dideteksi. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Kurung siku buka, kurung siku tutup. Hai San Jian duduk di samping Penatua Agung Istana Laut Timur dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Ye Feng, sepertinya kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini malam ini? Hai San Jian, apakah kamu ingin menebus water Dao Spear? Ye Chen Feng tidak berbicara omong kosong lagi, dan langsung menyatakan niatnya. Hem. Mengetahui tujuan kunjungan Ye Chen Feng, Hai San Jian terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan mata setengah tertutup Tetua Agung Istana Laut Timur memancarkan sinar cahaya. Artefak Dao Semu adalah eksistensi yang melampaui artefak surgawi tingkat tertinggi. Itu sangat berharga bagi tanah suci peringkat delapan, belum lagi tombak Dao Air adalah artefak Dao Favorit Hai San Jian. Dia secara alami ingin menebusnya. Apakah kamu benar-benar baik sehingga kamu bersedia menebus water Dao Spear kepadaku? Hai San Jian terus merenungkan kata-kata Ye Chen Feng dan bertanya. Seorang CEO memasuki game untuk cinta. Artefak Dao Semu mungkin berharga bagi Istana Laut Timurmu, tetapi di keluargaku, artefak Dao Semu tidak jarang. Dapat dikatakan bahwa tombak Dao Air ini tidak berguna bagiku. Jika kamu bersedia memberiku cukup keripik tawar, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Ye Chen Feng menyesap teh, dengan sengaja mengungkapkan beberapa informasi. Dari mana asalmu, Tuan? Penatua Agung dari Istana Laut Timur memandang Ye Chen Feng dalam-dalam, seolah-olah dia ingin melihatnya, dan bertanya perlahan. Benua Tengah, Oktahit Divine Nation Untuk menghancurkan pertunangan antara Hai San Jian dan Yue Ni Chang dengan lancar, Ye Chen Feng mulai membuat pengaturan terlebih dahulu, memberikan dirinya identitas palsu. Oktahit Divine Nation Tetua Agung Istana Laut Timur terkejut, memandang Ye Chen Feng dengan tidak percaya, dan bertanya dengan suara rendah, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa Anda berasal dari Oktahit Divine Nation. Bukti Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan tenang, aku di sini untuk menjual tombak dao air, bukan untuk membuktikan apapun. Selain itu, kami tidak terlalu akrab satu sama lain, jadi mengapa saya harus membuktikannya kepada Anda? Pena Tua Hebat, menurutmu apakah identitasnya dapat dipercaya? Meskipun Istana Laut Timur adalah tanah suci nomor satu di Benua Timur, masih ada celah besar antara mereka dan Bangsa Dewa Peringkat Sembilan. Dapat dikatakan bahwa Bangsa Dewa Peringkat Sembilan dapat dengan mudah menghancurkan tempat suci peringkat delapan. Bahkan tempat suci peringkat delapan tidak dapat menahan monster tua Nirvana Rilem. Sulit untuk mengatakannya, tetapi Ye Feng memiliki kaisar binatang tempur peringkat lima yang melindunginya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya tidak sederhana. Dia mungkin benar-benar berasal dari Bangsa Dewa Peringkat Sembilan. Pena Tua Agung dari Istana Laut Timur melirik boneka pedang, yang merupakan ancaman besar baginya, dan mentransmisikan suaranya. Katakan, apa yang kamu inginkan sebagai ganti water dao spear? Tetua Agung Istana Laut Timur merenung sejenak dan berkata, dua kristal surga kelas menengah atau sepuluh kristal surga kelas rendah, kata Ye Chen Feng. Kristal Langit, Tetua Agung Istana Laut Timur sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan meminta kristal surga, mungkinkah dia benar-benar berasal dari negara Dewa Oktav. Biasanya, hanya orang-orang dari peringkat sembilan bangsa ilahi yang akan mengejar kristal surga. Untuk kaisar binatang tempur, kristal jiwa sudah cukup. Jangan bilang sekret ground nomor satu di benua timur tidak memiliki kristal langit. Melihat Tetua Agung Istana Laut Timur, wajah dingin Hai Sanjian, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Kami tidak memiliki kristal surga tingkat menengah, tetapi kami memiliki beberapa kristal surga tingkat rendah. Tetua Agung dari Istana Laut Timur berkata, Berapa banyak yang kamu punya? Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang, membuat orang lain tidak bisa melihat pikirannya. 3. Tetua Agung Istana Laut Timur mengangkat tiga jari dan berkata, 3. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, setidaknya lima kristal surga tingkat rendah. Kalau tidak, aku tidak akan berdagang. Ini, baiklah, aku akan pergi ke Gunung Sembilan Hantu dan meminjam dua kristal surga tingkat rendah. Tunggu di sini sebentar. Catatan Bencana Surgawi 1 Penatua Agung dari Istana Laut Timur tidak dapat mengetahui latar belakang Ye Chen Feng, tetapi dia harus mengambil kembali tombak air dao. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Sembilan Hantu untuk meminjam dua kristal surga tingkat rendah. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Sanjian, mau berbual lebih banyak dengan teman muda kita. Siapa tahu, kamu bisa menjadi teman di masa depan. Tetua Agung Istana Laut Timur melirik Hai Sanjian dengan penuh arti, memintanya memikirkan cara untuk mendapatkan informasi dari Ye Chen Feng dan mencari tahu identitas dan tujuannya yang sebenarnya. Ye Chen Feng, saya belum pernah ke Benua Tengah. Bisakah Anda memberi tahu saya tentang Benua Tengah? Saya ingin tahu seperti apa rasanya. Hai Sanjian memutar matanya dan dengan sengaja bertanya. Benua Tengah, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia berkata dengan senyum menghina, biar saya begini. Dibandingkan dengan Benua Tengah saya, Benua Timur Anda adalah tanah tandus. Bahkan tidak layak disebut. Otak pemakan dewa telah melahap jiwa Kitong Tian orang pertama yang mendapatkan otak pemakan dewa dan memperoleh banyak informasi tentang Benua Timur. Menggabungkan informasi ini, Ye Chen Feng dengan jelas menggambarkan luas dan kemegahan Benua Tengah yang paling dekat dengan alam surga. Dia juga dengan sengaja meremehkan Benua Timur dan Istana Laut Timur. Ini membuat Hai Sanjian sangat marah hingga ingin muntah darah. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih, dari putih menjadi hijau, dari hijau menjadi hitam. Namun, dari informasi yang diungkapkan Ye Chen Feng, Hai Sanjian yakin bahwa Ye Chen Feng berasal dari Benua Tengah. Dia harus menahan kesombongan dan permusuhannya dan menekan amarah di hatinya. Setelah bertahan lama, Hai Sanjian akhirnya menunggu Great Elder High. Oke, aku tidak akan mengganggu mu lagi. Aku pergi dulu. Ye Chen Feng menggunakan Water Dao Spear untuk menukar lima kristal surga tingkat rendah. Dia tidak tinggal lama dan pergi dengan boneka pedang. Sanjian, bagaimana pembicaraanmu? Apakah dia dari Benua Tengah? Melihat punggung Ye Chen Feng, wajah Great Elder High langsung menjadi suram saat dia bertanya dengan suara rendah. Ye Chen Feng ini tahu Benua Tengah seperti punggung tangannya. Mungkin dia benar-benar berasal dari sana. Tapi pada saat ini, mengapa dia tiba-tiba datang ke Moonstead City? Dari percakapan barusan, Hai Sanjian merasakan permusuhan Ye Chen Feng terhadapnya. Dia mengerutkan kening dan mencium sesuatu yang tidak biasa. 686. Pagi-pagi sekali, semuanya sunyi. Sinar matahari yang lembut menyinari tanah, membangunkan Moonstead City yang telah lama berdiri. Hari ini adalah hari besar pertunangan antara Yue Nichang dan Hai Sanjian. Rumah keluarga Yue didekorasi. Sutra merah melilit dinding seperti naga panjang, dan 18 lentera merah cerah digantung di gerbang. Rumah besar itu dipenuhi dengan semua jenis makanan, dan mereka semua berkerumun di setiap sudut rumah keluarga Yue. Semburan wawangian diiringi suara merdu sitar melayang di udara. Jelas bahwa keluarga Yue telah berusaha keras untuk pertunangan ini. Istana Pedang Langit telah tiba. Gunung Sembilan Neter telah tiba. Lembah Anees telah tiba. Dengan kedatangan berbagai pasukan, rumah keluarga Yue menjadi semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelayan cantik dengan kipaus merah mondar mandir di kerumunan, sibuk merawat setiap tamu. Tuan Istana Laut Timur, istrinya, dan para ahli dari Istana Laut Timur telah tiba. Sementara Yue Chan dan keluarga Yue dengan hangat menyambut para tamu, Master Istana Laut Timur, peta Hemingway, yang memiliki otoritas tertinggi di benua timur, tiba di rumah keluarga Yue bersama istrinya, Sakuragi, dan tetua agung dari timur. Istana Laut. Kakak Ming Tu, kamu akhirnya di sini. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu. Melihat peta Hemingway, yang mengenakan jubah emas gelap dengan sulaman emas, dengan sosok tinggi dan lurus, wajah yang tegas, dan mata sedalam laut, Yue Chan dengan cepat memimpin para ahli keluarga Yue untuk menyambutnya. Haha, kakak Yue Chan, mulai sekarang kita adalah keluarga. Tidak perlu formalitas. Peta Hemingway tertawa terbahak-bahak dan berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Yue Chan. Jabat tangan mereka di depan semua orang mengirim pesan penting ke seluruh benua timur dan benua jiwa pertarungan. Dua tanah suci super telah membentuk aliansi. Seorang pria parubaya yang terlihat mirip dengan Yue Chan mengerutkan kening saat melihat mereka berdua berjabat tangan. Nama pria parubaya itu adalah Yue Chan, dan dia adalah kakak laki-laki Yue Chan. Saat itu, mereka berdua berjuang keras untuk posisi kepala keluarga Yue. Pada akhirnya, dia kalah dari Yue Chan dan kehilangan posisi sebagai kepala keluarga. Namun, dia diam-diam mencari kesempatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Tetapi ketika dia melihat jabat tangan antara Yue Chan dan peta Hemingway di depan umum, dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk tidak menjadi kepala keluarga. Jika dia mencoba mengambil posisi lagi, dengan kepribadian Yue Chan yang kejam dan tanpa ampun, kemungkinan besar dia akan menggunakan kekuatan istana laut timur untuk menyingkirkannya. Kakak Ming Tu, Jiu Ying, silakan masuk. Dengan itu, Yue Chan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, secara pribadi memimpin. Dia membawa peta Hemingway dan Sakuragi, yang mengenakan gaun panjang yang cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa serta rambut biru panjang, keaula utama. Nona, bagaimana kamu berdandan? Guru berkata bahwa jam keberuntungan hampir tiba. Dia ingin kamu keluar. Tepat ketika semua pasukan utama telah tiba dan berkumpul di aula utama, seorang pelayan cantik dengan gaun sutra merah datang ke kamar Yue Ni Chang. Dia memandang Yue Ni Chang, yang sedang duduk di dekat jendela dengan bingung, dan berkata dengan lembut, Nona, Karakter gila. Aku tahu, Ruer, tunggu aku di luar, aku akan keluar sekarang. Yue Ni Chang menghela nafas pelan dan menarik pikirannya yang melayang. Dia perlahan berjalan ke Phoenix Coronet dan jubah yang diletakkan di atas meja. Setelah beberapa saat, Yue Ni Chang keluar dengan riasan ringan. Rambutnya diikat tinggi dengan jepit rambut Phoenix dimasukkan ke dalamnya. Dia mengenakan Coronet dan jubah Phoenix merah cerah, dan wajahnya agak kuyuh. Dengan bantuan pelayan berbaju merah, dia berjalan ke aula utama yang ramai. Ketika Yue Ni Chang masuk, aula utama yang bising segera menjadi sunyi. Hampir semua mata tertarik oleh penampilan cantik Yue Ni Chang yang seperti peri dan sosok yang sangat panas. Alisnya seperti bulan sabit, dan matanya seperti bintang. Dia menawan dan menawan, dan dia menawan. Di bawah mahkota dan jubah Phoenix, temperamen mulia Yue Ni Chang benar-benar terungkap. Hanya dengan berdiri di sana, dia mencuri semua kecemerlangan. Mata Hai San Jian memancarkan cahaya yang berapi-api. Ni Chang, kenapa kamu tidak menyapa paman Hai dan bibi Hai? Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Yue Chang memberi Yue Ni Chang tanpa ekspresi tatapan peringatan dan berkata dengan nada memerintah. Yue Ni Chang menutup telinga terhadap perintah Yue Chang. Wajahnya tidak memiliki perubahan ekspresi. Dia langsung berjalan ke tempat duduknya dan duduk dengan tenang. Melihat aksi Yue Ni Chang, wajah Yue Chang langsung menjadi suram. Mata Hemingway map berkedut liar. Namun, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami badai dan gelombang besar. Mereka dengan cepat kembali normal. Namun, wajah Hai San Jian menjadi suram. Maafkan aku, kakak minta. Ni Chang anak ini telah dimanjakan olehku. Dia kurang sopan santun. Mohon maafkan dia. Yue Chang meminta maaf sambil tersenyum. Haha, itu bukan masalah. Peta Hemingway tertawa dan berkata. Aku sangat menyukai anak ini, Ni Chang. Ketika dia menikah dengan istana laut timurku, kami pasti akan memperlakukannya dengan baik dan tidak membiarkannya menderita keluhan apapun. Ibu Hai San Jian, Sakuragi, dengan lembut berkata sambil menatap Yue Ni Chang yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ni Chang, kenapa kamu tidak berterima kasih pada Bibi Hai? Yue Chang dengan marah memelototi Yue Ni Chang dan memerintahkan. Namun, Yue Ni Chang masih mengabaikannya. Yue Chang sangat marah hingga wajahnya menjadi gelap. Ni Chang, tidak ada jalan untuk mundur. Aku harap kamu bisa bekerja sama hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Yue Chang dengan dingin memperingatkan. Kepala keluarga Yue, menurutku Ni Chang enggan meninggalkan keluarga Yue. Dia agak cemas. Karena dia tidak mau bicara, biarkan dia duduk diam sebentar. Sakuragi berinisiatif mencari jalan keluar untuk Yue Chang. San Jian, bawakan hadiah pertunangan kita. Peta Hemingway menyesap teh roh yang memiliki jejak energi roh yang melayang di sekitarnya dan berkata dengan lembut. Iya, Ayah, Hai San Jian menganggup dan perlahan berdiri. Dia berjalan di depan Yue Chan dan berkata dengan hormat, Paman Yue, aku jatuh cinta pada Ni Chang pada pandangan pertama. Aku sangat menyukainya. Ini adalah tiga hadiah pertunangan besar dari Istana Laut Timur. Satu artefakuasi dao, tiga dao kor, dan skill dao kelas menengah. Walshi Raging Sky jadi slip, Paman Yue, tolong jodohkan Ni Chang denganku. Seorang guru laki-laki dari seorang siswa perempuan. Seperti yang diharapkan dari Istana Laut Timur. Hanya mereka yang bisa mengambil sesuatu seperti ini. Itu benar. Saya mendengar bahwa kahlian dao langit-langit mengamuk laut liar adalah yang kedua setelah tiga seni air tertinggi. Ini sangat kuat. Ketika dibudidayakan hingga puncaknya, kekuatan ledakannya sebanding dengan kahlian dao bermutu tinggi. Selanjutnya, tiga inti dao mungkin sudah menjadi milik tiga kaisar binatang tempur. Kali ini, keluarga Yue mendapat banyak keuntungan. Setelah menerima hadiah pertunangan dari Istana Laut Timur, kekuatan keseluruhan keluarga Yue akan meningkat pesat. Melihat tiga hadiah pertunangan besar yang diambil Hai Sanjian, banyak kekuatan yang iri dan menjadi gila karena cemburu. Mereka berbisik secara pribadi. Yue Chan sangat puas dengan tiga hadiah pertunangan besar dari Istana Laut Timur. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Sanjian, aku hanya punya satu anak perempuan, Ni Chang. Aku harap kamu bisa lebih toleran terhadapnya dan merawatnya dengan baik. Jangan biarkan dia menderita keluhan apapun. Jangan khawatir, Paman Yue. Aku akan menjaga Ni Chang dengan baik. Hai Sanjian mengangguk dan menepuk dadanya seperti yang dia janjikan. Bagus. Saat Yue Chan hendak menerima tiga hadiah pertunangan besar dan menerima lamaran pernikahan dari Istana Laut Timur dan melanjutkan dengan upacara pertunangan, suara nyaring tiba-tiba terdengar di luar rumah keluarga Yue. Pangeran Kerajaan Orochi telah tiba. 687. Apa? Pangeran Kerajaan Ilahi Orochi? Mendengar laporan dari halaman depan, Aula Utama yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sepasang mata memandang keluar Aula, ingin melihat Pangeran Kerajaan Ilahi Orochi. Kakak Yue Chan, apakah kamu masih berhubungan dengan Orochi Divine Kingdom? Sebagai kekuatan nomor satu di Benua Timur, peta Hemingway sangat jelas tentang situasi di Benua Tengah. Dia tahu bahwa Kerajaan Ilahi Orochi adalah salah satu dari tiga Kerajaan Ilahi di Benua Tengah, dan kekuatan keseluruhannya sangat menakutkan. Tidak, aku tidak pernah berhubungan dengan Orochi Divine Kingdom, aku juga tidak tahu mereka akan datang. Yue Chan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Pangeran Orochi Divine Kingdom akan datang saat ini. Hanya Yue Nhi Chang yang merasakannya saat ini. Dia melihat keluar Aula dengan ragu-ragu, khawatir, dan sedikit kebahagiaan dan tekat. Itu dia, bagaimana mungkin dia, dia adalah Pangeran Kerajaan Ilahi Orochi. Ketika dua sosok buram muncul di luar Aula utama, Yue Chan mengangkat alisnya dengan tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Pangeran Orochi Divine Kingdom yang tiba-tiba datang berkunjung adalah Ye Chen Feng, yang tiba-tiba menghilang dari keluarga Yue. Tidak hanya Yue Chan yang terkejut, tetapi para ahli dari Gunung Sembilan Neter, Istana Pedang Surga, dan kekuatan lain juga tampak seperti melihat hantu. Jian Chen, apakah temanmu benar-benar dari Kerajaan Ilahi? Jian Moli memandang Jian Chen dan bertanya dengan ragu. Lagi pula, orang-orang dari Kerajaan Ilahi jarang muncul di empat benua, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan muncul dengan cara yang buruk. Lier, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu identitas Ye Chen Feng. Jian Chen menggosok hidungnya, tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas Ye Chen Feng. Kuharap aku tidak mengganggu semua orang. Ye Chen Feng berjalan keaulah utama dengan gaya berjalan yang megah. Ketika dia merasakan tatapan bertanya diarahkan padanya dari segala arah, matanya dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, dia mengungkapkan senyum nakal dan berbicara. Kecil, katakan. Apakah kamu benar-benar dari Octave Divine Kingdom? Apakah dia seorang pangeran dari Kerajaan Octave? Pikiran Yue Chan melontarkan beberapa pemikiran, dan dia masih meragukan identitas Ye Chen Feng. Tidak buruk, Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tenang. Dia mengeluarkan token emas gelap dengan ular berkepala tiga terukir di atasnya dari cincin interspatialnya. Ordo Octave. Ini adalah Ordo Octave dari Kerajaan Ilahi Octave. Melihat token di tangan Ye Chen Feng, peta Hemingway, Yue Chan dan yang lainnya segera menyadari bahwa token di tangan Ye Chen Feng unik di Kerajaan Orochi. Hanya keluarga kerajaan yang bisa memiliki token Orochi. Sekarang, tidak ada yang akan meragukan identitasku. Ye Chen Feng memflash token memasukkannya ke dalam cincin interspatial miliknya. Alasan mengapa dia mengambilnya begitu cepat adalah token Baki ini tidak nyata. Dia telah memalsukkannya melalui memori jiwa Ki Tongtian. Jika seseorang yang akrab dengan token Baki merasakannya dengan hati-hati, mereka akan dapat mengetahui apakah itu asli atau palsu. Akademi Bahasa Kerajaan Untungnya, keempat tanah suci tidak memiliki banyak kontak dengan Kerajaan Ilahi Pusat. Selain itu, Ye Chen Feng mengambilnya begitu cepat sehingga tidak ada yang curiga. Haha, karena Pangeran Feng memiliki Octahead Order, kami tentu saja tidak akan meragukan identitasmu. Ekspresi Yue Chan langsung berubah. Dia tertawa dan berkata, silakan duduk. Tidak perlu untuk itu. Ye Chen Feng melihat bahwa dia telah berhasil mengintimidasi Yue Chan dan yang lainnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kepala Keluarga Yue, tidakkah kamu ingin tahu tujuan kunjungan mendadaku? Aku ingin mendengar detailnya. Yue Chan berkata dengan sopan. Jika dia bisa menghubungi Octahead Divine Kingdom, dia akan sangat senang. Aku di sini hari ini untuk melamar Kepala Keluarga Yue. Yue Chen Feng mengungkapkan senyum hangat dan berkata perlahan. Melamar, Yue Chan mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, Aku ingin tahu siapa yang disukai Pangeran Feng. Yue Ni Chang. Yue Chen Feng berkata dengan dominan. Apa? Kata-katanya menyebabkan keributan besar. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Yue Chen Feng, semua orang yang hadir tercengang. Istana Laut Timur bahkan lebih marah dan marah. Tindakan Yue Chen Feng tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah mereka. Jika bukan karena Yue Chen Feng dicurigai sebagai Pangeran dari Octahead Divine Kingdom, tetap Hemingway tidak akan bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang. Maafkan saya, Pangeran Feng. Anda terlambat. Saya telah menerima hadiah pertunangan dari Istana Laut Timur dan menjodohkan Ni Chang dengan Hai Sanjian. Beberapa pikiran melintas di benak Yue Chan. Pada akhirnya, dia memilih Istana Laut Timur dan berbicara dengan bijaksana. Lagipula, identitas asli Yue Chen Feng masih perlu diselidiki. Jika dia mengingkari kata-katanya, dia pasti akan segera memutuskan hubungan dengan Istana Laut Timur. Mendengar penolakan Yue Chan, Ye Chen Feng tidak peduli dan bertanya dengan tenang, Kepala Keluarga Yue, Hadiah pertunangan apa yang diberikan Istana Laut Timur kepadamu? Alat kuasa dao, tiga inti dao, dan slip diokultivasi untuk keterampilan dao kelas menengah, violensi dan ragging sky, kata Yue Chan. Kepala Keluarga Yue, kamu setuju dengan hadiah pertunangan ini. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Istana Laut Timur agak terlalu kumuh. Junior, jika kamu memfitnah Istana Laut Timur lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Meskipun peta Hemingway mengkhawatirkan Octahed Defination, itu tidak berarti bahwa dia akan menelan harga dirinya dan menerima penghinaan. Ketika dia mendengar Ye Chen Feng dengan sengaja mengejek Istana Laut Timur, dia memperingatkan tanpa jejak kesopanan. Segera setelah peta Hemingway selesai berbicara, aura pembunuh yang mengerikan dipancarkan dari tubuh boneka pedang. Itu seperti pedang tajam yang terhunus, menebas dengan ketajaman yang tak tertandingi. Melihat bahwa peta Hemingway diserang oleh aura pembunuh yang dilepaskan oleh boneka pedang, sejumlah besar pola dao air melonjak keluar dari tubuh peta Hemingway dan langsung berkumpul menjadi layar cahaya biru-biru dengan paksa menahan serangan aura pembunuh yang dikendalikan oleh pedang. Wayang. Kaisar Binatang Tempur Tingkat 6. Tria berpakaian hitam di samping Ye Feng adalah Kaisar Binatang Tempur Tingkat 6. Seorang guru laki-laki dari seorang siswa perempuan. Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran dari bangsa dewa tingkat 9. Seorang pengawal dari Kaisar Binatang Tempur Tingkat 6. Ini benar-benar tak terbayangkan di empat benua. Ketika boneka pedang baru saja bergerak, banyak tembakan besar dari empat tanah suci besar telah merasakan kekuatannya yang sebenarnya dan mengungkapkan rasa ngeri yang mendalam, percaya pada identitas Ye Chen Feng. Berbohong tentang penampilan seorang pangeran dari bangsa ilahi, menempa Ordo Oktahed, dan kemudian serangan boneka pedang, semuanya adalah bagian dari rencana Ye Chen Feng. Tujuannya adalah membuat semua orang percaya pada identitas palsunya sebagai pangeran dari bangsa ilahi. Selama semua orang menerima identitasnya, Ye Chen Feng masih memiliki kesempatan untuk memindahkan Yue Chan dengan bantuan pencegahan Oktahed Divine Nation dan hadiah pertunangan yang dibawanya. Pangeran Feng, hari ini adalah hari besar keluarga Yue saya. Tolong beri saya wajah dan jangan bergerak lagi. Yue Chan tidak menyangka boneka pedang akan bergerak begitu saja. Tiba-tiba, dia merasa sedikit sakit kepala. Dia dengan cepat bertukar pandang dengan peta Hemingway dan membujuknya tanpa daya. Kepala keluarga Yue, aku ingin tahu apa yang akan membuatmu menyetujui lamaran pernikahanku. Kata Ye Chen Feng dengan arogan dan mendominasi, sama sekali mengabaikan mata membara dari orang-orang istana Laut Timur. Pangeran Feng, aku benar-benar tidak setuju untuk menikahkan Nichang denganmu. Yue Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, Empat artefak sudo dao. Ye Chen Feng mengulurkan empat jari dan berkata dengan gagah berani. Ini, jantung Yue Chan berdetak kencang. Dia ragu-ragu dan berkata, Pangeran Feng, keluarga Yue saya memiliki banyak gadis yang baik. Mengapa Anda tidak melihatnya lagi? Mungkin Anda akan menemukan seseorang yang lebih Anda sukai. Empat artefak sudo dao dan teknik dao bermutu tinggi sebagai imbalan untuk menikahkan Yue Nichang denganku. Ye Chen Feng tidak tergerak dan terus meningkatkan daya tawar. Maaf, Pangeran Feng, saya. Empat artefak sudo dao, teknik dao bermutu tinggi, dan teknik dao bermutu tinggi. Tanpa menunggu Yue Chan selesai berbicara, Ye Chen Feng terus menaikkan harganya. Kompensasi yang mencengangkan mengejutkan semua orang yang hadir. Dalam sekejap, Aula yang bising menjadi tenang sekali lagi. Sepasang tatapan tercengang diarahkan pada Ye Chen Feng. Mereka benar-benar tercengang oleh pemborosannya. 688. Skill dao kelas atas. Astaga, apa aku salah dengar. Dia sebenarnya memiliki skill dao kelas atas dan menggunakannya sebagai hadiah pertunangan. Apakah dasar dari bangsa dewa tingkat 9 benar-benar begitu dalam? Keterampilan dao kelas atas adalah seni bela diri paling kuat di benua douhun. Bahkan istana Laut Timur tidak memilikinya. Tidak hanya kekuatan besar yang terpana oleh hadiah pertunangan Ye Chen Feng, tetapi bahkan Yue Chan, peta Hemingway, dan yang lainnya juga terkejut. Hadiah pertunangan istana Laut Timur sangat berharga, tetapi dibandingkan dengan hadiah Ye Chen Feng, itu memang sedikit lusuh. Tidak heran Ye Chen Feng baru saja mencemoh istana Laut Timur tanpa menahan diri. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan keterampilan dao kelas atas sebagai hadiah pertunangan? Yue Chan bertanya dengan penuh semangat. Godaan keterampilan dao kelas atas terlalu besar. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal apapun. Dia bisa mengendalikan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Iya, keterampilan dao kelas atas dan keterampilan dao kelas atas dalam hadiah pertunangan saya dibuat khusus untuk keluarga Yue. Karena itu adalah dua set seni iblis, mereka yang memolah seni iblis dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ye Chen Feng menganggup dan terus menggoda Yue Chan. Benar-benar, saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan saya melihat keterampilan dao kelas atas Meskipun peta Hemingway dan yang lainnya memiliki ekspresi suram, Yue Chan tidak dapat menahan godaan keterampilan dao dan seni iblis. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, dia bertanya. Tentu saja. Ye Chen Feng mengeluarkan slip batu giok yang telah dia siapkan dan berkata, slip giok ini berisi sepersepuluh dari keterampilan dao kelas atas dan nyanyian kultivasi seni iblis. Keluarga Yue akan tahu nilainya setelah melihatnya. Sangat misterius, ini, ini benar-benar keterampilan dao dan seni iblis kelas atas. Yue Chan melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat melihat-lihat slip batu giok. Dia sangat tertarik dengan nyanyian kultivasi yang mendalam dari tarian iblis surgawi ke segala arah. Dia tidak ragu bahwa selama dia bisa menguasai set keterampilan dao ini, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kaisar binatang level 6. Pada saat itu, posisinya sebagai patriark tidak akan tergoyahkan dan ambisinya akan semakin berkembang. Lebih penting lagi, jika Ye Chen Feng benar-benar pangeran kerajaan Orochi, maka manfaat memiliki hubungan dengannya akan jauh melebihi manfaat dari Istana Laut Timur. Namun, dia sudah menjanjikan Istana Laut Timur sebelumnya. Jika dia mengingkari kata-katanya, dia pasti akan mempermalukan Istana Laut Timur. Jika itu terjadi, keluarga Yue akan benar-benar terpisah dari Istana Laut Timur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Yue Chan belum pernah mengalami sakit kepala seperti ini sebelumnya. Dia terus-menerus menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Patriark keluarga Yue, jangan bilang kau ingin kembali pada kata-katamu. Melihat ekspresi ragu Yue Chan, peta Hemingway tidak bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan murung. Bahkan cara dia memanggil Yue Chan telah berubah. Haha, kakak Ming Tu, kamu terlalu banyak berpikir. Karena aku sudah berjanji untuk menikahkan Nichang dengan Sanjian, tentu saja aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Setelah membuat keputusan cepat, Yue Chan tetap memilih Istana Laut Timur. Alasan mengapa dia menolak godaan keterampilan Dao Kelas Atas dan memilih Istana Laut Timur pada akhirnya adalah karena lamaran Yue Chan Feng terlalu mendadak. Dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak yakin apakah Yue Nichang akan setuju. Jika Yue Nichang menentang keras dan membuat marah Yue Chan Feng, maka semua usahanya akan sia-sia. Patriar keluarga Yue, aku sangat kecewa dengan pilihanmu. Yue Chan Feng sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak tahu apakah saya dapat berubah pikiran jika saya menambahkan keterampilan Dao Tingkat Atas Lainnya. Ini. Mendengar Yue Chan Feng meningkatkan taruhannya, Yue Chan tertegun. Para ahli Istana Pedang Surga dan Gunung Sembilan Neter juga terpana. Bahkan ekspresi peta Hemingway sedikit berubah. Belum lagi Yue Chan, bahkan peta Hemingway pun tergoda. Namun, dia tidak tahu bahwa taruhan terakhir Yue Chan Feng adalah keterampilan Dao nomor satu istana Laut Timur miliknya, Triple Water Ultimate. Hai Sanjian, jika kamu laki-laki, maka lawanlah aku dengan adil dan jujur. Yang kalah akan menyerah pada lamaran pernikahan dan menyerah pada Nichang. Apakah kamu berani? Sama seperti Yue Chan sekali lagi dalam dilema, Yue Chan Feng memandang Hai Sanjian, yang memiliki ekspresi muram dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Anda mendengar provokasi Yue Chan Feng, Hai Sanjian meledak dengan amarah. Namun, dia memang mewaspadai identitas dan kekuatan Yue Chan Feng, jadi dia tidak setuju. Kenapa aku tidak berani? Bagaimana dengan ini? Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam tiga langkah, maka saya akan mengaku kalah. Jika Anda bahkan tidak bisa menahan tiga gerakan, maka Anda tidak layak untuk Nichang. Yue Chan Feng mengungkapkan senyum nakal saat dia melihat Hai Sanjian, yang matanya terbakar amarah. Hai Sanjian sangat frustrasi hingga dia akan menjadi gila. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Namun, aku ingin menambahkan satu syarat lagi. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dalam tiga langkah, maka merangkak keluar dari sini dan pergi sejauh mungkin. Hai Sanjian tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya dan berkata dengan marah. Baiklah, aku berjanji padamu. Yue Chan Feng setuju tanpa ragu. Sanjian, hati-hati. Jika dia berani mengatakan bahwa dia dapat mengalahkanmu dalam tiga langkah, maka dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jangan ceroboh. Peta Hemingway, yang matanya berkilat dengan cahaya menyeramkan, memperingatkan Yue Chan Feng melalui transmisi suara. Dia tidak dapat menghentikan pertempuran ini karena dia tahu bahwa jika Hai Sanjian mundur, reputasinya akan sangat terpengaruh dan bahkan akan mempengaruhi jantung seni bela dirinya. Jangan khawatir, ayah, aku pasti akan memenangkan pertempuran ini. Dengan itu, Hai Sanjian berjalan keluar dan mengeluarkan water dao spear yang telah ditebus. Mendesah. Melihat pertarungan antara Yue Chan Feng dan Hai Sanjian, Yue Chan menghela nafas pelan dan tidak terlalu ikut campur. Lagi pula, dia tidak ingin menyinggung salah satu pihak, jadi dia hanya bisa membiarkan semuanya berkembang. Kamu Chen Feng, aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Hai Sanjian memandang Yue Chan Feng dengan kebencian dan berkata dengan gigi terkatuk. Segel persegi biru perlahan melayang keluar dari tubuhnya, melepaskan tekanan kuat saat melayang di atas kepalanya. Melihat segel kotak biru yang dipanggil oleh Hai Sanjian, banyak orang mengenali segel itu. Pangeran Segel Laut, salah satu putra harta kuasi dao dan segel ibu dari Istana Laut Timur. Ia memiliki serangan dan pertahanan dan sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kedua Istana Laut Timur. Fondasinya memang luar biasa. Namun, dibandingkan denganku, dia masih terlalu jauh. Yue Chan Feng mengungkapkan senyum menghina. Dia mempercepat dan mendekati Hai Sanjian, melancarkan serangan. Ketika Hai Sanjian mengendalikan Seal of the Sea Prince untuk bertahan dengan sekuat tenaga, Vermillion Bird Cauldron tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Yue Chen Feng, dengan sembrono mengeluarkan teriakan burung yang menusuk telinga. Itu seperti meteor yang terbakar saat menabrak Seal of the Sea Prince. Ledakan Ketika dua harta karun dao bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga segera terdengar. Kekuatan yang kuat langsung memenuhi Aula, menyebabkan batasan Aula bergetar hebat. Hanya dalam waktu singkat, kuali burung Vermillion merobohkan Seal of the Sea Prince dan membombardir Hai Sanjian dengan kekuatan yang tidak berkurang. Harta Dao Merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam Vermillion Bird Cauldron, ekspresi Hai Sanjian sangat berubah dan dia mencoba menghindar dengan sekuat tenaga. Dao tertinggi dunia bawah misterius. Pada saat ini, Yue Chen Feng menyegel ruang yang bisa dihindari Hai Sanjian dalam sekejap. Banyak niat dao keluar dari tubuhnya dan berevolusi menjadi kekuatan dao tertinggi yang seperti naga yang mengamuk. Itu membombardir tubuhnya dengan berat dan membingungkan roh jiwanya. Triple ultimate pembatasan air, bayangan air hiu ilusi. Tidak dapat mengelak, Hai Sanjian melawan invasi ilusori Dao Inten dan dengan cepat melakukan serangan balik. Dia memegang tombak dao air dan mengeksekusi seni bela diri nomor satu di Istana Laut Timur. Dia memadatkan hiu yang hidup dan dengan paksa memblokir serangan dari Vermillion Bird Cauldron dan ultimate dao force. Tujuh pedang penghakiman, penghakiman. Hai Sanjian menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan. Sementara dia bertahan dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng memadatkan tujuh lingkaran cahaya pembunuh dan memanggil Kaisar Pedang Langit. Saat dia menebas dengan pedangnya, banyak niat dao dan hampir 20 juta kilogram kekuatan bercampur menjadi satu. Tujuh jenis kekuatan pembunuh yang mengerikan merobek ruang itu. Dengan kehendak penghakiman, dia menebas ke arah Hai Sanjian, yang ekspresinya berubah drastis saat dia merasakan aura kematian. Cukup. Melihat bahwa Hai Sanjian akan ditebas menjadi dua oleh tujuh pedang penghakiman yang menakutkan, peta Hemingway memblokir di depannya dan memanggil patung Hai Sanjian yang memegang Trisula Dewa Air. Itu memblokir serangan tujuh pedang penghakiman dan menyelamatkan hidup Hai Sanjian. 689. Ye Chen Feng melihat peta Hemingway yang memegang patung Dewa Laut Harta Karun Dao dan berkata dengan kasar, Tuan Istana Dewa Laut, ini sepertinya duel antara aku dan Hai Sanjian. Apa yang kamu coba lakukan dengan ikut campur? Jika ini adalah duel biasa, aku tentu saja tidak akan ikut campur. Namun, karena kamu ingin membunuh anakku, aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Peta Hemingway menatap Ye Chen Feng dengan tatapan tajam. Aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya membuat Ye Chen Feng merasa tercekik. Argumen yang bengkok, aku telah melihat ketidakberdayaan dari Master Istana Laut Timur. Saat peta Hemingway melepaskan aura yang kuat untuk menekan Ye Chen Feng, boneka pedang berjalan dengan langkah berat. Itu berdiri di depan Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berasal dari kerajaan Tuhan, kamu dapat memandang rendah benua timur. Jika kamu membuatku marah, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Hemingway Mab dengan ekspresi ganas. Haha, sungguh arogan. Boneka pedang tertawa dan berkata, peta Hemingway, karena kamu telah ikut campur untuk menghentikan duel antara dua junior, maka mari kita berduel untuk memutuskan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Boneka roh pedang mengambil pedang kaisar surgawi dari tangan Ye Chen Feng dan mengarahkannya ke Haiming Tu saat berbicara dengan nada sombong. Artefak Dao kelas menengah. Merasakan aura yang terpancar dari pedang langit kaisar, ekspresi peta Hemingway sedikit berubah. Meskipun dia memiliki patung dewa laut, salah satu harta istana laut timur, dia tidak yakin bisa mengalahkan boneka pedang. Begitu dia dikalahkan juga, tidak akan ada jalan kembali untuk masalah ini. Namun, sebagai penguasa istana laut timur dan orang dengan otoritas terbesar di benua timur, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jika dia tidak bisa menanggapi dengan cara dia akan menjadi bahan tertawaan di benua timur dan kehilangan semua martabatnya. Tolong tenang dan dengarkan aku. Yue Chan merasa ada yang tidak beres saat melihat kedua pria yang akan bertarung sampai mati. Dia dengan cepat muncul di antara mereka dan mencoba menghalangi mereka dengan senyum pahit. Semuanya, aku harus menjadi karakter utama hari ini. Mengapa kamu tidak mendengarkan pendapatku? Tepat saat pertempuran akan pecah dan atmosfer mencekik, Moon Raiman, yang diam selama ini, tiba-tiba berdiri dan berbicara. Baiklah, mata Yue Chan berbinar. Dia menganggup dan bertanya, Nichang, antara Sanjian dan Ye Feng, siapa yang kamu sukai? Sekarang Yue Nichang telah melangkah maju, dia tidak diragukan lagi telah memecahkan masalah besar baginya dan menghilangkan sebagian tekanan darinya. Aku memilih Ye Feng. Yue Nichang tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang bisa menjatuhkan kerajaan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh kasih sayang saat dia berbicara dengan keras. Anda. Hai Sanjian, yang baru saja dipermalukan oleh Ye Chen Feng, sangat marah hingga hampir muntah darah saat mendengar pilihan Yue Nichang. Seluruh tubuhnya gemetar. Dapat dikatakan bahwa pilihan Yue Nichang seperti belati tajam yang dengan kejam menusuk ke bagian terlembut di hatinya, menghancurkan harga diri di dalam hatinya. Hai Sanjian akan menjadi gila saat itu juga jika dia tidak merasa was-was. Nichang, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Yue Chan terkejut mendengar bahwa Yue Nichang telah memilih Ye Feng tanpa ragu. Ayah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu saat ini. Nyatanya, aku sudah berjanji hidupku untuk Ye Feng. Baru kemarin lusa, aku sudah menjadi wanita Ye Feng. Jadi, aku tidak akan menikah dengan Hai Sanjian. Saat semua orang mendiskusikan pilihan tak terduga Moon Raiman, Moon Raiman mengeluarkan bom lain, menyebabkan keributan besar yang mengguncang langit. Apa? Yue Chan bukan satu-satunya yang berteriak kaget. Bahkan peta Hemingway, yang selalu tenang di tengah kekacauan, berteriak kaget. Hai Sanjian bahkan lebih tercengang di tempat. Rasa malu yang tak terlukiskan memenuhi lubuk jiwanya. Sebagai tuan muda kedua dari Istana Laut Timur, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tunangannya memiliki hubungan paling intim dengan pria lain pada malam pertunangan, dan dia bahkan mengumumkannya di depan umum pada hari pertunangan. Ini membuatnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Seperti singa yang marah, dia meraung, aku akan membunuhmu. Berdengung. Begitu suara Hai Sanjian jatuh, boneka pedang menyerang. Cahaya pedang yang tak tertandingi memotong udara, membawa kekuatan serangan yang tak terbendung saat menebas ke arahnya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Hati-hati. Peta Hemingway telah waspada terhadap boneka pedang. Saat boneka pedang menyerang, peta Hemingway segera menggunakan patung dewa laut untuk memblokirnya. Bam! Suara tumpul terdengar saat cahaya pedang ditian menghantam patung dewa laut yang memancarkan sinar cahaya biru. Riak yang tak terhitung jumlahnya tercipta seolah-olah bunga teratai mekar di udara. Yue Chan, jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, Istana Laut Timur akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Yue mulai sekarang. Peta Hemingway sangat marah saat dia meraum marah. Nichang, bisakah kamu memberitahuku apa yang sedang terjadi? Melihat peta Hemingway yang marah, Yue Chan tahu bahwa hanya dengan mendorong semua kesalahan ke Yue Nichang akan ada kesempatan untuk rekonsiliasi. Namun, Yue Chan masih mendukung pilihan Yue Nichang dari lubuk hatinya. Begitu dia menerima hadiah pertunangan dari Ye Chen Feng, keluarga Yue akan melampaui Istana Laut Timur dalam waktu kurang dari 100 tahun dan menjadi kekuatan paling kuat di benua Timur. Dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di benua Timur. Ayah, saya sudah mengatakan bahwa saya membenci Hai San Jian dan tidak ingin menikah dengannya. Namun, Ye Chen Feng adalah orang yang saya sukai. Saya bersedia memberikan keperawanan saya kepadanya. Saya tidak menyesal. Yue Nichang seperti musim dingin yang dingin dan anggun saat dia memandang Hai San Jian dengan jijik dan berkata dengan tegas. Of. Karena marah, Hai San Jian memuntahkan darah setelah mendengar kata-kata Yue Nichang dan duduk di tanah. Yue Chan, putri yang baik yang telah kamu besarkan. Istana Laut Timur tidak akan melepaskanmu. Sakuragi melihat bahwa Hai San Jian memuntahkan darah setelah dibuat marah oleh Yue Nichang dan wajahnya menjadi sangat suram. Dia memelototi Yue Nichang dan meraung keras. Semuanya, tenang dan dengarkan aku. Yue Chan merasa perkembangan situasi agak di luar kendalinya, jadi dia hanya bisa menengahi. Yue Chan, apa lagi yang ingin dikatakan? Apa menurutmu San Jian masih akan menikahi putrimu yang tak tahu malu? Peta Hemingway meraung dengan wajah pucat dan otototot di matanya berkedut hebat. Kakak Mintu, masalah ini memang salah Nichang. Kompensasi apapun yang kamu inginkan, aku akan menyetujuinya. Tolong jangan turunkan dirimu ke level anak-anak. Untuk memudahkan hubungan antara Istana Laut Timur dan Istana Laut Timur, Yue Chan hanya bisa menyalahkan Yue Nichang. Kompensasi, Peta Hemingway mencibir dan berkata, bisakah keluarga Yue mengimbangi reputasi Istana Laut Timur? Nichang, di sini terlalu kacau. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Melihat kedua kekuatan itu benar-benar pecah, Yue Chan Feng ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa Yue Nichang pergi dan meninggalkan tempat ini. Sama seperti situasinya benar-benar kacau, seseorang yang Yue Chan Feng tidak harapkan muncul dan menyegel pintu masuk aula. Kamu Chen Feng, kemana kamu pergi? Mo Feng Yun, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki mata kabur, menunjukkan senyum dingin. Dia memandang Yue Chan Feng, yang sedang bermain dengan semua orang di telapak tangannya, dan berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng. Begitu suara Mo Feng Yun jatuh, aula yang kacau itu langsung menjadi tenang. Sepasang mata terkejut diarahkan ke Yue Chan Feng. Hati Yue Nichang juga menegang saat ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi ketika rencananya akan berhasil. Kenapa? Apakah kamu masih ingin menyembunyikannya di depanku? Melihat wajah dingin Yue Chan Feng, Mo Feng Yun mengungkapkan senyum kejam dan berkata, Kamu Chen Feng, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. 690. Ye Chan Feng. Mo Feng Yun, apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah Ye Chan Feng, bukan pangeran bangsa dewa? Yue Chan bertanya dengan tak percaya, matanya terbuka lebar. Jika orang di depannya benar-benar Ye Chan Feng yang menyamar, usahanya tidak hanya akan sia-sia, tetapi dia juga akan menjadi bahan tertawaan di benua timur. Kepala keluarga Yue, aku 100% yakin bahwa dia adalah Ye Chan Feng. Pangeran bangsa ilahi hanyalah identitas yang dia pura-pura, kata Mo Feng Yun tanpa keraguan. Siapa kamu? Siapa Ye Chan Feng? Setelah panik sebentar, Ye Chan Feng menjadi tenang dan bertanya pada Mo Feng Yun dengan dingin. Kamu Chen Feng, apakah kamu masih ingin berpura-pura saat ini? Mo Feng Yun berkata dengan senyum dingin, aku punya banyak cara untuk membuatmu menunjukkan wujud aslimu. Apakah kamu percaya padaku? Nak, siapa kamu? Yue Chan meraung marah. Dia tidak dapat menerima bahwa rencana yang dia kerjakan dengan susah payah telah hancur, dan dia tidak dapat menerima bahwa aliansi yang seharusnya melawan musuh bersama telah berubah menjadi musuh bebuyutan. Kepala keluarga Yue, aku tidak tahu apakah kamu percaya pada Ordo Orochi atau omong kosongnya. Dengan itu, Ye Chan Feng mengeluarkan Ordo Orochi lagi dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cheng Feng, rencananya telah berubah. Jangan khawatirkan aku, temukan cara untuk keluar dari sini. Saat Ye Chan Feng memegang Ordo Orochi untuk mengintimidasi kerumunan, Yue Ni Chang yang cemas tiba-tiba mengirimkan pesan ke Ye Chan Feng. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, jawab Ye Chan Feng dengan tegas. Cheng Feng, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Tidak peduli apa, Anda harus hidup. Adapun keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir. Paling-paling, saya akan dihukum, tetapi saya tidak akan kehilangan nyawa saya. Tetapi... Yue Ni Chang menatap Ye Chan Feng dengan lembut saat dia mengirimkan suaranya kepadanya. Tidak ada tapi, jika kamu mati, semuanya akan berakhir. Demi masa depan kita, kamu harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan menunggumu di keluarga Yue. Aku akan menunggumu menikah denganku ketika kamu benar-benar sudah dewasa. Baiklah, Ni Chang, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan datang ke keluarga Yue dan menikahimu paling lambat dalam tiga tahun. Ye Chan Feng menarik nafas dalam-dalam dan berjanji melalui telepati. Rasa hausnya akan kekuasaan semakin kuat. Ye Chan Feng, saya menemukan bahwa Anda benar-benar pandai mengada-ada. Anda menggunakan perintah Hakone palsu untuk menipu semua orang. Apakah menurut Anda saat ini, ada yang akan mempercayai omong kosong Anda? Sementara Ye Chan Feng dan Yue Ni Chang berkomunikasi melalui telepati, Mo Feng Yun mencibir. Itu palsu. Wajah Yue Ni Chang menjadi semakin gelap. Melihat alis Ye Chan Feng yang sedikit mengernyit, dia merasa bahwa dia telah dibodohi. Benar-benar dibodohi. Haha, kamu bilang ordo Hakone ku palsu. Baiklah, aku akan meminta para penguasa kerajaan Hakone ku untuk datang ke sini dan membiarkan mereka memberitahumu apakah ordo Hakone ku palsu atau tidak. Ye Chan Feng tertawa keras dan mengeluarkan mutiara pesan dari dadanya. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara dengan sangat serius. Ni Chang, hati-hati. Sama seperti Ye Chan Feng menggunakan mutiara komunikasi untuk memobilisasi para ahli dari Octave Divine Nation dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh, dia melirik Moon Raimen dengan enggan. Tiba-tiba, dia dan boneka roh pedang melambung ke langit utama seperti dua panah terbang. Sialan, kamu benar-benar membodohiku. Melihat pelarian Ye Chan Feng, Yue Ni Chang sangat yakin bahwa identitas Ye Chan Feng sebagai pangeran kerajaan Hakone adalah palsu. Dia meraung marah karena terhina dan memobilisasi tuan dari keluarga Yue untuk membunuh Ye Chan Feng. Di saat yang sama, peta Hemingway, Sakuragi, dan yang lainnya juga mengejar Ye Chan Feng. Dibodohi oleh seorang junior membuat peta Hemingway menggila. Jika dia membiarkan Ye Chan Feng melarikan diri, dia akan menjadi bahan tertawaan di benua timur, seperti Yue Ni Chang. Terlebih lagi, Ye Chan Feng memiliki harta yang membuatnya cemburu, jadi dia tidak akan membiarkan Ye Chan Feng melarikan diri. Kuali Susaku, buka jalan. Ye Chan Feng meludahkan dua suap esensi darah ke dalam Kuali Susaku dengan segala cara, merangsang jiwa Susaku, dan menghantam Mo Feng Yun, yang menghalangi pintu masuk aula. Tarian Iblis Surgawi ke segala arah. Mo Feng Yun tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chan Feng, jadi dia dengan cepat mengeluarkan senjata Dao Iblis Surgawi dan menggabungkannya dengan kekuatan hati Iblis. Sementara sangat meningkatkan kekuatannya, dia juga melakukan gerakan terkuatnya, menutup semua rute pelarian Ye Chan Feng. Pengapian Garis Darah Vingot, Tubuh Vingot. Pada saat kritis ini, Ye Chan Feng tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia langsung berubah menjadi Vingot body yang sepertinya terbuat dari tembaga dan besi. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu meletus dari tubuhnya. Dao Surgawi Tanpa Ampun. Delapan rune Dao Surgawi terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan Surgawi yang menakutkan, dan dengan ganas membombardir salah satu bayangan Dao Iblis Surgawi. Kekuatan destruktif yang menakutkan secara paksa menghancurkannya. Pada saat berikutnya, Ye Chan Feng meletus dengan kekuatan hampir 40 juta pon. Seperti meteorit, dia menabrak Heavenly Demon Dao Sados tanpa mengurangi kecepatan. Mengandalkan tubuhnya yang sebanding dengan kuasa Dao Tracer, dia menghancurkan bayangan Dao Iblis Surgawi yang penuh dengan retakan. Sama seperti Mo Feng Yun terus menyerang dengan Sky Fin Dao Soldier, Sword Spirit Pupet mendekatinya dengan Empyrean Celestial Sword. Lusinan kilatan pedang tajam terjalin dan benar-benar menyelimutinya, dengan paksa menghentikan serangannya dan memaksanya mundur. Meskipun kekuatan boneka pedang cukup untuk membunuh Mo Feng Yun, ada terlalu banyak ahli di keluarga Yue. Ye Chen Feng tidak berani melanjutkan pertempuran dan dengan cepat melarikan diri dengan boneka pedang dari kediaman keluarga Yue. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Pada saat ini, peta Hemingway Superior menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Dia mengendalikan patung Dewa Laut Harta Karun Dao untuk terus memperluas dan menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan destruktif dan ilahi yang mencengangkan. Melihat bahwa Ye Chen Feng hendak ditabrak oleh patung Dewa Laut, boneka pedang tiba-tiba memblokir punggung Ye Chen Feng. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan patung Dewa Laut. Apa? Tubuh macam apa ini? Peta Hemingway melihat bahwa boneka pedang telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan patung Dewa Laut dan tidak terluka sama sekali. Matanya melebar dan dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Patung Iblis, tekan dia. Saat ini, Ye Chen juga mengejar. Dia mengeluarkan harta klan keluarga Ye, patung Iblis Harta Karun Dao, dan menekan boneka pedang. Saat patung Iblis menekan boneka pedang, area ruang yang luas terdistorsi. Kekuatan Iblis yang menakutkan sudah cukup untuk langsung membunuh seorang ahli tingkat kaisar. Setelah diserang oleh patung Iblis, boneka pedang mengabaikannya dan membiarkan patung Iblis menghancurkan tubuhnya. Itu memegang pedang kaisar surgawi dan menyerang peta Hemingway. Garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan memaksanya untuk mundur. Kepala keluarga, dia bukan manusia. Dia adalah tiruan Ye Chen Feng. Selama kita membunuh Ye Chen Feng, dia tidak akan menjadi ancaman lagi. Mo Feng Yun mengetahui kekuatan sejati boneka pedang dan berteriak pada peta Hemingway dan Yue Chan, yang terheran-heran. Klon. Warisan macam apa yang diterima Ye Chen Feng? Dia sebenarnya memiliki klon yang begitu menakutkan. Mata Hemingway map terbakar oleh hasrat. Dia berpikir untuk mengambil boneka pedang untuk dirinya sendiri. Menggunakan boneka pedang sebagai penghalang, Ye Chen Feng dengan cepat terbang ke pinggiran kediaman keluarga Yue. Saat dia mengendalikan Suzaku cauldron dan hendak menabrak batasan kediaman keluarga Yue untuk keluar dengan paksa, aura yang membuatnya takut muncul. Seorang wanita tua berambut perak dengan gaun merah panjang yang masih mempertahankan pesonanya muncul dengan menakutkan di kehampaan. Dia melepaskan aura yang kuat dan mengunci Jiang Yi. Junior, apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah membuat kekacauan di kediaman keluarga Yue? Wanita tua berambut perak berkata dengan suara serak. Saat dia berbicara, dia memukul telapak tangan di kekosongan. Kekuatan telapak tangan yang kuat menyebabkan udara bergolak keras saat meledak ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan besar. Tidak baik. Merasakan kekuatan telapak tangan ini, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia mengelak tanpa ragu-ragu dan tidak punya pilihan selain mundur kembali ke kediaman keluarga Yue. Reaksimu tidak lambat. Namun, ini tetap tidak akan mengubah apapun. Wanita tua berambut perak itu mengungkapkan senyum sinis. Kekuatan yang mencekik Ye Chen Feng dilepaskan dari tubuhnya yang layu. Kaisar binatang tempur tingkat 5. Merasakan ledakan kekuatan tiba-tiba dari wanita tua berambut perak itu, ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Munculnya monster tua dari keluarga Yue telah membuatnya jatuh ke dalam situasi putus asa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.